Saya Romo Fredericus oleh UPR, biasa umat menyapa saya dengan Romo Edo. Saya ditabiskan menjadi imam tahun 2012, tepatnya tanggal 30 November ketika mendapat tugas untuk menjadi imam, saya ditempatkan pertama kali di tempat ini. Selama tahun berjalan, saya bersama Pastor Peruki saya, waktu itu Romo Hirokore, kami bersama-sama bekerjasama melayani umat di tempat ini. Selama dua tahun ini, menjalankan tiga program, program pendidikan, program pemberdayaan, dan juga persaudaraan di dalam komunitas dan juga bersama umat di lingkungan. Dalam dunia pendidikan, kita berjuang untuk membarui ada satu yayasan yang berada di bawah naungan Peruki, Yayasan Pendidikan Terangkasi. Di tahun 1990, sekolah ini berdaung di Yayasan Yohanes Rasul, yang diinspirasi, yang dikirakan oleh Romo Goris Dudi waktu itu. Dan kemudian berjalan selama 15 tahun, yayasan itu berkembang, lalu kemudian menghidang lagi. Maka pada tahun 2023 kemarin, Pastor Peruki Romo Edo berinisiatif untuk mengurus kembali yayasan dan mendirikan yayasan yang baru. Dan yayasan itu bernama Yayasan Pendidikan Terangkasi di Udramata. Seperti pada umumnya, sekolah-sekolah swasta menanamkan karakter nilai yang baik, terutama kedisiplinan. Dan di sekolah saya ini, saya berusaha untuk berjuang dalam hal kedisiplinan. Sekolah kami mulai beraktifitas pada jam 6.45. Dan pada jam 7 tepat kami akan apel, dan jam 7.15 kami mulai dengan kelas literasi. Lalu dalam bidang pemberdayaan umat, bersama kelompok-kelompok kategorial, bersama adik-adik OMK, kita berusaha melakukan kegiatan pemberdayaan di bidang pertanian. Khususnya dalam hal pengolahan lahan tidur, seperti yang sudah aku inginkan dari kami para imam. Saya nama Yance, saya mulai kerja ini awalnya dari pendidikan Kakoromo di OMK, Kakoromo Edo. Saya ini keuntungannya dari tahap awal itu, penghasilannya ya lumayan. Keutuhan cukup. Terima kasih Kakoromo Edo atas menjadi pendamping bagi kami dari awal menjadi OMK, sehingga sampai dengan saat ini kami bisa mendiri seperti ini. Lalu yang ketiga soal persaudaraan. Saya memilih persaudaraan ini penting, karena persaudaraan di dalam komunitas itu harus menjadi kekuatan. Salah satu pastoral kategorial yang saya bangun di peropi ini, yaitu pemberdayaan orang muda ketulik. Orang muda ketulik bagi saya, mereka ini adalah masa kini Allah dan masa depan gereja. Saya melihat bahwa adik-adik orang muda ini, mereka banyak memiliki kemampuan. Tetapi terkadang mereka sendiri sulit mau jalannya kemana. Kami membuka usaha untuk menjual bakso, dan setelah itu hasil dari itu kami terus kembangkan, dan sampai kami melakukan aksi solidaritas kepada para lansia. Kami membagi sembako dari hasil kerja adik-adik orang muda ini. Nama saya Fer, ide pekerjaan Barber Amici ini dari Romo Edo, dan buat kami bisa mendiri dan bisa menabung di CU. Dan terima kasih untuk Romo Edo, sudah berikan kerja ini untuk kami. Untuk Romo Edo, terima kasih banyak karena ini sangat membantu. Prof ini berdiri sejak tahun 1966. Pastor pertamanya, nama Pater Awek Tuskelner, sejak ibu imam misionaris, dengan beberapa teman lainnya. Setelah itu ada Pastor Imam Projo, dari Romo Nelis sampai dengan yang sekarang Romo Diri Kusiliwi, Imam Projo sekitar 12 seorang. Jumlah umat 1.758 kakak, jumlah jiwa 7.322, terperinci, laki-laki 3.559, perempuan 3.763. Lingkungan di sini ada 22 lingkungan. ada 22 lingkungan, KUB 112, kebelah ada satu. Peruki Bermata ini merupakan peruki yang memiliki luas lahan kurang lebih 6 hektare. Dan lahan ini adalah lahan kering. Saya sebagai Pastor yang bertugas di sini, merasa terpanggil untuk mengolah, untuk melestarikan, untuk menata alam sekitar. Sebagai imam yang sudah dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk melayani di tempat ini, saya tentu memiliki harapan kepada umat yang sudah saya layani, yaitu yang pertama, berusahalah untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dalam segala hal. Lalu yang kedua, berusaha pula untuk iman akan Tuhan itu tetap hidup. Lalu yang ketiga, jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal lain yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Berusaha pula untuk senantiasa meningkatkan persaudaraan di dalam komunitas, di dalam lingkungan, di dalam kedesaan, dan di dalam lingkungan yang lebih luas. Lalu berusaha pula untuk bekerja, berusaha pula untuk memanfaatkan bumi yang sudah Tuhan kasih, memberdayakan tanaman-tanaman yang ada untuk kebutuhan ekonomi, untuk kesejahteraan bersama di dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih.